Hai guys kembali lagi bersama kami di ngopi ngobrol pintar investasi bersama CJ CMB sekuritas Indonesia kembali lagi bersama saya Fanny Soherman dan rekan saya Kevin Judo Huta Barat Hai Kev Hai Van Oke kita adalah Rita Reset Analis dari CJ CMB sekuritas Indonesia nah hari ini kita mau bahas apa lagi nih teman-teman nah jadi pastinya masih seputar dengan analisis teknikal ya karena kalau kita lihat juga teman-teman ini sangat tertarik nih dengan konten kita yang berkaitan dengan teknikal ya nah kemarin nih Kev kalau kita udah lihat ya di YouTube yang lalu itu kita sudah membahas William Persen R gitu ya nah kira-kira sekarang kita mau bahas apa lagi nih Kev oke Van untuk saat ini kita akan membahas indikator yang lain yang biasa disebut dengan channel line seperti itu Van oke nah kira-kira ini indikator yang seperti apa nih Kev nah sebelum kita mau kasih tahu fungsinya sebenarnya kalau kita perhatikan secara teori terkadang harga pada sebuah trend atau chart ini bisa bergerak rapi Van dalam batas koridor tertentu seperti kayak channel line nah channeling ini sebenarnya digambarkan dalam membuntuk dua garis ya seperti kalau ibar kata saluran atau terowongan nih Van seperti itu oke nah jadi kurang lebih misalkan dia lagi bergerak uptrend nah itu kita gambar rangenya gitu ya secara garis besar kira-kira seperti apa sih seperti itu ya iya betul dan itu menandakan adanya support dan juga resistance tapi dalam satu chart seperti itu ya betul betul banget Van jadi memang sebenarnya kalau tadi Van bilang support dan resistance ini bisa dipadu padankan jadi satu nah itu disebutnya channel line teman-teman jadi biasanya nih kalau kita perhatikan ini sebagai panduan untuk trader untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek atau short term ya nah sebenarnya kalau kita perhatikan nih seorang trader sudah memiliki saham yang sedang uptrend channeling ya jadi dia tuh bakal menjual sahamnya bila mana pergerakan harga mencapai upper channel line atau sudah menyentuh garis resisten sedangkan garis basic trend line atau biasa disebut dengan support ini dijadikan sebagai area untuk membeli atau biasanya kalau udah cuan di atas dia lihat pergerakannya potensinya dia masih turun dan fokusnya kepada area support dia biasanya akan buy back lagi atau membeli kembali lagi nih Van seperti itu nah mungkin untuk teman-teman masih agak bingung gitu atau belum kebayang nih kira-kira apa sih sebetulnya upper channel line dan sebagainya nah mungkin boleh langsung dikasih contoh aja nggak Kev kira-kira seperti apa sih pemakaiannya oke di depan layar teman-teman ini saya akan paparkan terhadap pergerakan saham dari BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya halo guys nah di depan layar teman-teman ada saham Bank Rakyat Indonesia Persero nah disini kalau kita lihat sebenarnya dari pergerakan BBRI dari 2017 sampai dengan tahun 2018 pergerakannya cenderung menguat nah kalau teman-teman lihat disini ada dua garis yang disebut ada warna hijau ya dan juga ada warna merah ya nah kalau kita lihat yang warna hijau ini disebutnya adalah uptrend channeling oke atau biasa disebut dengan garis resistant ya lalu juga yang merah ini disebutnya adalah garis basic trendline atau biasa disebut dengan support nah bayangkan teman-teman inilah yang tadi saya bilang channeling ini seperti terowongan dimana gambarnya kayak mirip terowongan seperti itu nah disini kalau kita lihat sebenarnya dari angka 1 kita asumsikan untuk membeli ya jadi kita membeli di area support ya untuk saham BBRI atau biasa disebut garis basic trendline lalu ketika saham ini naik nah sampai ke level penguatan 3.1.1.5 kita jual nih jadi teman-teman bayangkan dari tanggal 18 April sampai dengan tanggal 21 Juni teman-teman memasukkan uang dan teman-teman nahan sampai tanggal 2 ya di angka kedua bisa juga sih jual disini juga gak apa-apa gitu nah kalau kita perhatikan disini ketika teman-teman jual teman-teman mendapatkan return dari X ini ya jadi dimana returnnya cukup baik ya dimana kita beli di 2490 asumsinya lalu kita jual di 30 atau 3109 ya ini X ya ditandain dengan X dimana nih keuntungannya teman-teman tapi hati-hati juga ketika teman-teman belum mengerti tentang yang namanya garis dari sisi upper channel line sama juga garis basic trendline kadang ada juga orang yang membeli ketika lagi naik nih wah kita semangat semangat kita beli di angka 2 oke tapi tiba-tiba esoknya harinya malah dia turun nah sampai turun sampai menyentuh level support ya jadi kalau orang yang tadi beli disini terus dia jual disini ini karena takutnya turun terus nah ini biasanya diikuti dari tanda Y ya dimana dia gak dapat keuntungan padahal posisinya adalah merek sampai beri uptrend oke secara midterm ini uptrend tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ini pun malah terjadinya penurunan malah rugi ya nah ini biasanya kita lihat ada Y nya ya jadi teman-teman hati-hati juga ketika teman-teman membeli di upper dan malah sahamnya tidak naik tapi malah turun ya ke angka 3 nah ini hati-hati nih jadi teman-teman mendapatkan kerugian walaupun secara midterm secara midterm kalau kita lihat saham ini uptrend jadi memang peluang profitnya cukup besar gitu dibandingkan kerugian tapi terkadang orang bisa salah karena orang bisa beli di dua lalu nanti pas ekspektasinya ke atas tapi malah turun ya makanya karena ini kuat ya upper lainnya lumayan kuat ya jadi turun malah masuk ke basicnya atau supportnya ya ini di angka 3 jadi hati-hati juga ya teman-teman untuk apa ketika teman-teman membeli di atas lalu menjual di support ya ini bisa menjadi kerugian seperti itu demikian untuk channel line yang upper ya seperti itu oke nah jadi kalau misalkan saya boleh simpelkan sedikit gitu ya jadi sebenarnya upper channel line ya kalau misalkan dia lagi bergerak uptrend nah itu kan teman-teman bisa lihat ada garis yang di bawah dan garis yang di atas gitu ya dimana sebenarnya garis yang di bawah itu teman-teman bisa identikan itu sebagai support dan garis yang di atas itu adalah sebagai resistance jadi belinya kapan kalau misalkan dia menyentuh support dan jualnya kapan kalau menyentuh yang atas nih resistance seperti itu jangan sampai kebalik gitu ya kalau kita belinya di resistance jualnya di support gitu jadi rugi ya nah terus ada apa lagi nih Kev yang mau kita bahas nah sebenarnya kalau tadi kita mau bahas tentang uptrend channelingnya juga sebenarnya nggak adil juga ya kalau sebenarnya kita mau bahas juga untuk up downtrendnya juga seperti itu karena ini bisa juga untuk dipakai pada saat kondisi market dalam posisi downtrend karena memang secara midterm mungkin dia downtrend gitu tapi kan namanya pergerakan saham ada riak-riak yang bisa naik tiba-tiba nah ini bisa untuk kita memakai channeling ya nah saya paparkan juga di layar teman-teman ya untuk downtrendnya seperti bagaimana halo guys nah tadi kita udah membahas bagaimana memakai sisi dari channel lain yang fokusnya uptrend nah sekarang hari ini kita juga membahas yang downtrend ya ini biar teman-teman mengetahui bagaimana memakai channel lain yang downtrend ya nah hari ini juga kita melihat ada saham unilever ya di layar teman-teman ini unilever pada mungkin let's say 19 atau 18 November ini cenderung sideways tiba-tiba turun ya sampai let's say sampai sekarang ya 20 sampai let's say 9 Agustus sorry 4 Agustus ya karena di ini di tayang di record 4 Agustus jadi memang sampai saat ini penurunan masih cukup signifikan nah kalau teman-teman lihat disini terjadi penurunan yang cukup signifikan dimana kalau kita perhatikan ada garis yang kita lihat terowongan ya atau channel lain yang sebenarnya hampir-hampir mirip ya sampai sampai ke bawah nih kalau kita perhatikan nah disini terlihat bahwa ada angka satu angka dua dan angka tiga jadi terkadang kalau kita lihat nih sebenarnya peluang turun masih cukup terbuka tapi ada orang yang let's say mau membeli ya membeli saham itu ketika garis upper line nya ini break ya tapi dilihat pada waktu itu angka satunya let's say kita taruh disini sebenarnya karena dia mau beli di area sini gitu cuman ternyata garisnya malah kuat ya tidak break ke atas gitu maksudnya candle tidak break ke atas malah terjadinya penurunan setelah tanggal 3 Juni gitu karena memang ini secara pergerakan memang short term uptrend ya cuman kadang orang spekulasi untuk mudah-mudahan dia break nih resistennya seperti hal ini nih ya ya kan seperti hal ini gitu ya mudah-mudahan naik cuman ternyata upper line nya malah kuat gitu nah pas dia beli ternyata turun sampai ke level support ya di area 2 oke nah di area 2 ini level support dan kalau kita perhatikan jarak dari angka 1 ke 2 ini kita kategorikan seperti X dimana teman-teman kalau membeli ini saham di angka 1 lalu juga menjual tiba-tiba cut loss lah taruh lah teman-teman mendapatkan kerugian so far wajar ketika kita lihat downtrend memang cenderung melemah dimana kerugian pasti terbuka gitu cuman yang menariknya adalah ketika teman-teman membelinya dibawah dalam arti posisi support atau bisa dikatakan seperti yang tadi saya bilang adalah garis basic trendline nah disini teman-teman akan potensi mendapatkan keuntungan juga cukup terbuka nah terlihat teman-teman setelah angka 2 ini polanya akan sideways tapi ada penguatan sampai di angka 3 atau upper channel lainnya nah ketika di upper channel lain teman-teman let's say menjual jadi teman-teman membeli let's say 4700 atau 4700 maksud saya lalu menjual di level 5150 oke nah terlihat disini grafiknya Y ya nah mungkin kalau kita lihat garisnya lebih panjang X tapi kalau kita asumsikan beli di 1 dan jual di 2 sebenarnya ini merupakan kerugian ya kalau kita beli di 1 dan jual di 2 gitu tapi ketika teman-teman membeli di angka 2 lalu menjual pada saat mau mendekati channel lain dalam arti upper channel lainnya teman-teman jual teman-teman dapatkan keuntungan ya kan dari part sorry dari sini 4700 teman-teman jual di level 5140 let's say dapat keuntungan yang di kategorikan garis Y jadi so far kalau teman-teman lihat secara pergerakan mungkin saham ini downtrend gitu ya tapi teman-teman bisa memanfaatkan jangka pendek dimana ada keuntungan dari jangka pendeknya seperti itu makanya gitu kalau kita perhatikan channel lain ini sebenarnya digunakan untuk bagi trader yang sebenarnya punya posisi untuk mau beli ini saham gitu dalam arti dalam kondisi upper maupun downtrend ya seperti itu dan kalau kita lihat secara meter memang masih cenderung downtrend tapi teman-teman mendapatkan keuntungan dari teman-teman membeli di bawah ya di angka 2 lalu menjual di angka 3 dengan posisioningnya bahwa sebenarnya peluang yang untuk dia rebound ketika menyentuh apa dari support ya ini cukup terbuka atau dibiasa disebut garis basic trendline ini cukup terbuka ya karena memang grafiknya atau garis channel lainnya mengarah seperti ini gitu ya terowongannya beranjut seperti ini seperti itu ya jadi inilah salah satu paparan kalau kita bisa lihat secara short term ada kemungkinan ada potensi untuk kita meraih keuntungan di tengah saham midterm yang downtrend seperti itu inilah penjelasan dari channel lain yang downtrend ya teman-teman oke nah jadi teman-teman ini kebalikannya nih ya dari yang uptrend tadi ya uptrend channel ini downtrend channeling jadi kalau downtrend bedanya adalah kebalikannya ini jadi kalau bentuknya seperti ini maka yang di atas itu adalah resistensinya sedangkan supportnya yang di bawahnya nah jadi kalau misalkan ibaratnya teman-teman belinya justru yang di atas tapi jual di bawah nah otomatis rugi ya karena harganya pasti turun nah sedangkan kalau misalkan teman-teman belinya itu adalah di level support yang di bawahnya nah walaupun dia lagi downtrend nah ketika dia mulai agak naik sedikit kesini gitu ya nah itu teman-teman bisa meraih keuntungan ya kurang lebih seperti itu ya betul banget pan oke thank you banget NQF untuk sharing-sharingnya hari ini dan gimana guys terukar perbincangan kita kali ini jadi jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe YouTube channel selanjutnya semangat investasi selamat menikmati